soto ayam meresap ketulang penasaran kan Halo ketemu lagi dengan dapur Felis soto ayam meresap sampai ke tulang-tulangnya ya enak banget makan soto dengan daging ayamnya yang melimpah kayak gini kalau beli berapa ya Coba yuk bikin sendiri yuk dijamin enak dan lezat dengan sambal dan nasi wah seger ya yuk lihat ya sampai habis bahan-bahan yang dibutuhkan adalah lihat sampai habis ya jangan lupa ayam sotoan atau ayam petelur setengah ekor ini biasanya ayam yang sudah tua ya jadi teksturnya ayam memang keras jadi kalau dibuat soto kaldunya lebih kental dan seperti ayam kampung tapi lemahnya lebih banyak ya Tidak usah khawatir ini enak Coba deh kaldunya lebih kental dan lebih enak tapi rebusnya agak lama ya biasanya saya beli cukup dengan setengah ekor saja bumbu geprek lengkuas 2 cm kira-kira 2 ruas ya kemudian kunyit yang sudah dikupas 2 cm atau dua ruas dan serai dua batang kalau kecil atau satu batang kalau besar kemudian bumbu yang dihaluskan di blender aja ya jahe yang dikupas 2 cm bawang putih 3 siung bawang merah 8 siung merica 1 sendok teh dan kemiri 2 biji itu kecil-kecil ya kemudian ada yang yang dicincang momperi 2 batang seledri 2 batang ada juga daun jeruk 3-4 lembar ambil bagian batangnya atau tengahnya ya agar tidak pahit dan jeruk nipis 1 buah jangan lupa bahan untuk sambal ini pastinya pasti suka pedes ya cabai merah besar 2 buah buang bijinya cabai rawit kecil 10 buah atau sesuai selera ya kemiri 2 putih 1 siung bawang merah 2-3 siung bahan tambahan ada saus tiram setengah sendok makan saus raja rasa 1 sendok makan gula garam kemudian tentunya air dan juga melengkap bawang merah cara memasaknya gimana sih yuk kita lihat ya tapi sebelum itu tunggu dulu jangan lupa subscribe dulu ya dan juga like bunyikan loncengnya biar kamu tahu masakan dapur balis selanjutnya jangan lupa follow instagramnya ide underscore feliz pertama masukkan ayam petelur atau ayam sotoan ya kedalam panci presto ini di panci presto soalnya agak keras ya tapi rasanya enak banget masukkan ayam kemudian biar 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 bumbunya meresap sampai ke tulangnya ya masukkan unyit yang sudah digeprek kemudian laos dan serai jangan lupa ini agak tidak amis ya jadi masukkan minyak ketika di pristu beri garam 1 sendok makan cukup kemudian jangan lupa beri air jangan lupa beri air kira-kira 1 liter atau 1,5 liter pristu 75 menit atau kalau tidak punya pristu dengan panci biasa 2 jam kemudian untuk bumbu yang di blender masukkan ke dalam panci atau ke dalam wajan seperti ini kemudian bumbu halus itu disurutkan airnya aduk-aduk sampai airnya surut agar bumbunya matang kemudian jika sudah airnya sedikit beri minyak sedikit untuk menumis aduk-aduk kemudian jika sudah rata dengan minyaknya sudah wangi tercium baunya masukkan daun jeruk yang sudah diambil tulangnya bagian tengahnya agar tidak pahit nah ini adalah hasil pristunya bumbunya akan meresap sekali ke ayam bahkan sampai ke tulangnya loh karena sudah ada bumbu yang sudah dikeprek tadi yang dimasukkan kemudian pindahkan ayam ke dalam panci ya panci lain beserta air lengkuas dan serainya untuk kunyitnya tidak usah ya kalau misalkan kurang kuning biasanya kunyit yang sudah di dalam yang tadi di dalam presto bisa dihaluskan kemudian ditambahkan ke air ini jika kurang kuning nah kemudian berikan air jadi kunyitnya itu bisa untuk kita kendalikan warna kuningnya sesuai dengan selera kita gitu ya kemudian direbus terus kemudian masukkan bumbu halus yang sudah ditumis tadi oke beri garam dan juga beri gula jangan lupa diberi saus tiram ya setengah sendok makan agar lebih sedap ini pengganti vetsin ya biar lebih enak beda kalau tidak diberi loh kemudian koreksi rasanya ya jangan lupa saus raja rasanya oke jika sudah tepat rasanya sudah dikoreksi rasanya tiriskan ayamnya yang sudah dimasukkan tadi untuk disuir-suir ya sesuai dengan ukurannya sesuai dengan selera kita suir-suir ayamnya pisahkan dulu dipiriskan dulu kemudian disuir-suir oke setelah selesai masukkan ayam suir ke dalam kuah soto tadi sehingga agar lebih merata kaldu dan ayamnya lebih merasuk lagi kemudian masukkan bawang peri cincang dan seledri cincang ya kemudian untuk sambal bahan sambal kemiri cabai merah besar cabai rawit kecil bawang merah bawang putih ditumis ya ditumis sampai matang kira-kira agak kecoklatan gitu ya kemudian jangan lupa dihaluskan bisa dengan blender blender saja bisa tidak 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 oke sudah siap diberi jeruk nipis dan juga bawang goreng siapkan nasi atau lontong yang pastinya kesukaan Anda ya kemudian masukkan atau nasi dimasukkan ke dalam kuah soto kayak gini wah jadi lapar kan kalau beli berapa ya dagingnya atau daging ayamnya melimpah kayak gini hmm pastinya mahal tapi kalau bikin sendiri puas diberi sambal diatasnya sambal kemiri wih cocok nih enak sekali siap pasti ya nolak dengan soto ayam yang siap disantap daging ayamnya melimpah dan rasanya tidak kalah kalau dengan beli bikin sendiri lebih sehat lebih bersih lebih murah dicoba ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati